Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu yang super duper ampuk lembut dan moist banget kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan wadah lalu masukkan empat butir telur suhu ruang 160 gram gula pasir setara dengan 11 sendok makan 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau ovalet setengah sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair seperempat sendok teh garam 160 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 16 sendok makan 10 gram susu bubuk denkau setara dengan 1 sendok makan 1 saset santan instan kemasan 65 mili kemudian aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata rapikan sebentar supaya seluruh adonan bisa tercampur dengan baik setelah itu lanjut mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak setelah sekitar 10 menit dimixer menggunakan kecepatan kecepatan paling tinggi ini adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak selanjutnya masukkan 160 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya sebelum dilelehkan setara dengan 11 sendok makan dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur rata lalu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan karlo loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 7 cm ya teman-teman kemudian masukkan seluruh adonan ke dalam loyang lalu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate setelah itu hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar kemudian adonan ini siap kita panggang dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi di suhu 185 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven panggang di suhu 185 derajat celcius api atas bawah selama 40 menit sampai matang sesuaikan dengan oven masing-masing setelah 40 menit ini sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang nah ini dia bolu empat telurnya sudah jadi setelah bolunya sudah dingin atau suhu ruang lalu potong-potong sesuai selera bolu ini buatnya sangat mudah teksturnya super duper ampuk lembut banget moist sama sekali tidak seru ditenggorokan manisnya pas gurih ini enak banget recommended banget dan harus dicoba membuat bolu dengan cara seperti ini menghasilkan tekstur bolu yang sangat empuk dan lembut ya terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati